Buya Yahya menjawab Dan akan di khidbah Kemudian nikah setelah wisuda Bagaimana hukumnya Buya Orang ta'aruf namanya tunangan Berlama-lama Oh boleh ta'aruf sampai mati Nggak nikah juga boleh Yang nggak boleh kan zina Telepon-telpon yang ngaco Itu yang nggak boleh Kenar tunangan setelah itu nikahnya Nanti besok mau mati kita baru nikah Boleh itu Cuman setan itu pandai Kalau sudah tunangan itu Kata setan itu sudah katanya setengah jadi Akhirnya gampang Bahkan mungkin berzina pun tidak ragu Karena apapun pada akhirnya mau menikah Na'udzubillah Jadi tunangan belum menghalalkan sebuah jalinan Tunangan atau khidbah Ta'aruf itu adalah belum menghalalkan sebuah jalinan Itu hanya janji untuk saling menikah Untuk menikah Itu ta'aruf atau khidbah Atau tunangan Jadi boleh Nggak apa-apa Yang nggak boleh adalah Setelah itu Anda telepon-teleponan ngaco Kemudian melakukan yang haram Itu yang tidak boleh Cuma sebaiknya Antara tunangan dengan pernikahan Itu cepat Kenapa setan itu yang berbisik Sak mertua Calon mertua pun bisa kalah Yang semula sangat Waspada dengan anaknya Keluar jangan ini jangan Dijaga anaknya Giliran sudah diminta sama seorang Giliran sudah khidbah Tunangan Calon mantunya datang bilang Abah boleh adik mau saya ajak pergi Untuk beli baju Untuk persiapan pengantin nanti Orang tua yang semula ketat jadi bingung Mau tidak boleh sudah dipinang Mau dikasih belum nikah Bingung Akhirnya apa Iya Bilang iya tapi keleng Iya Ada pusing lah Model-model begitu akhirnya bingung Akhirnya pergi juga Jadi gak Jadi waspada dengan tunangan itu adalah Belum menghalalkan sebuah jalinan Gak bisa Ya Jadi kalau masalah Masalah Waktu nikahnya Boleh kapan saja Cuma himbawan kami adalah Secepatnya Secepatnya adalah Kebaikan buat Anda Perjalanannya banyak fitnah Gangguan dan sebagainya Kan banyak orang ini Jadi gak cepat nikah selesai Aman Masalah resepsi nanti Kalau punya anak punya cucu 6 Baru persepsi ini Beda Masalah resepsi nanti Menteri akan nikah halal dulu Telepon bebas Temu bebas Seperti itu Wallahu alam bisawab Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.